oke kalau kita lihat disini ini adalah mekanisme dari pergerakan wiper jadi wiper kaca itu bisa bergerak karena ada dinamo dan mekanisme dari mekanikal dari ini ya, pangkainya ini sehingga pangkainya dia bisa bergerak kanan kiri kanan kiri oke ketemu lagi dengan saya dekurnia di channel nah pada video kali ini saya akan melakukan suatu perawatan ya pada mobil Innova Ribbon tapi cara ini juga tidak berlaku pada Innova Ribbon saja pada semua mobil caranya sama apa yang saya videokan di video ini nah perawatan apa yang kita lakukan di Innova Ribbon kita bukan melakukan perawatan pada mesin misalkan ganti oli perawatan misalkan penggantian filter penggantian atau apa yang perlu diganti diperminyakan atau apa bukan ya bukan itu kita tidak melakukan perawatan pada bagian mesin karena bagian itu sering orang pasti sudah banyak videokan dan di video saya pun juga sudah banyak untuk cara untuk penggantian uli dan lain dan sebagainya yang perawatan yang banyak umum orang lakukan nah di video saya ini unik ya jadi kemungkinan besar perawatan ini jarang orang lakukan ya saya yakin 80% pemilik mobil bahkan bengkel resmi pun 100% tidak akan melakukan perawatan ini pada mobil yang kita miliki ya misalkan kita punya toyota apa sih toyota tidak tidak akan melakukan perawatan ini kalau tidak ada kerusakan ya dan itu berlaku untuk semua mobil ya sekali lagi nah perawatan apa yang akan saya lakukan di mobil Innova Ribbon saya nah kita tidak lihat bagian-bagian mesin ya kita lihat agak ke atas ini nah disini kita bisa lihat ini wiper ya ini wiper fungsinya untuk menyapu kaca supaya tidak ada air ya jadi dia membersihkan kaca sehingga pandangan kita pun menjadi bersih nah kalau wiper dia tidak berfungsi dia tidak gerak tidak bisa ngipas ya otomatis kalau kita di jalan misalkan di luar kota tiba-tiba wipernya mati atau macet atau geraknya pelan yang tidak seharusnya dia kencang dia pelan sekali pasti akan mengganggu untuk visibilitas atau saat kita bergandara di jalan ya kalau dengan kondisi wiper yang bermasalah nah sekarang saya akan melakukan perawatan pada bagian wiper tapi bukan pada bagian karet-karetnya bukan karena itu juga sudah banyak video pasti orang sudah banyak video kan tapi saya akan melakukan perawatan pada bagian sistemnya atau mekanismenya yang di bagian dalam sini jadi dia posisinya di baliknya cover plastik ini ya ini nanti akan saya lepas dan melepasnya pun sangat mudah sekali ya jadi akan saya lepas saya akan tunjukkan mekanismenya supaya wiper itu dia bisa gerak itu ada mekanismenya jadi di dalam itu seperti ada tulang tuangannya ya jadi saya seperti engsel dia menggerakkan dan ada dinamonya nanti akan saya tutorialkan bagaimana cara merawatnya engsel-engselnya supaya engsel-engsel dari wiper inovaribon baik itu inovaribon atau mobil lainnya itu menjadi licin sehingga kalau engselnya licin pergerakannya pun enteng kalau pergerakan enteng otomatis dinamo kerjanya tidak berat dinamo untuk memutar atau menggerakkan wipernya ya pasti tidak berat kalau enteng kalau berat kalau engsel-engselnya kotor berat pasti untuk wiper di gerakan dinamo dinamo kerjanya berat kalau dinamo kerjanya berat panas cepat rusak dan gak awet nah kita harus melakukan maintenance sendiri di rumah kita lakukan sendiri di rumah dan kita bisa lakukan setiap gak perlu sering-sering ya biasanya saya setiap 30 ribu sekali itu saya buka saya bersihkan saya lihat saya bersihkan dan saya grease ulang atau saya lumasi ulang engsel-engselnya oke langsung aja kita ke titik poinnya nah untuk melakukan perawatan kita harus membuka bagian cover plastik ini ya nah untuk mudahnya membukanya gampang kita lepas dulu untuk wipernya ini ya nah ini ada cover ini kita lepas ini sepertinya menggunakan kunci 14 ya ini kita lepas jadi wiper ini harus kita lepas dulu lalu ini juga ada cover covernya kita lepas nah ini kita buka menggunakan kunci 14 dulu wipernya setelah wiper ini nanti setelah kita lepas ini tinggal kita tarik aja maka wiper akan terlepas kita lepas dulu wipernya tangkainya lalu kita lepas bagian plastiknya ini untuk melepasnya tinggal buka clip ini ya nah ini ada clip ini dicukit nanti akan saya tunjukkan caranya ini dibuka bagian sini lalu di bagian sebelah kanan sini nah ini ya jadi kita buka dulu wipernya ini kita buka wipernya buat 14 2 wiper keangkat semua lalu kita buka clip yang pojok itu oke saya akan lakukan dulu kita buka clip dan wipernya oke ini kita lepas dulu untuk tangkai wipernya ini ya kita gunakan kunci 14 ini kita buka keduanya nah ini tinggal kita tarik aja ke atas untuk wipernya maka akan terlepas oke ini setelah tangkai kedua wipernya terlepas kita buka botnya tadi selanjutnya kita lepas pada bagian cover karet kipas sate ini ya nah ini kita lepas dulu untuk cover kipas sate ya tinggal kita tarik seperti ini nah seperti ini ya ini kita sebelahkan sini aja gak usah sampai terlepas gak apa-apa karena kita nanti untuk angkat ini ya lalu untuk yang sebelah kanan juga kita bisa langsung lepas ya nah ini kita cari selanya seperti ini nah tinggal kita tarik seperti ini dan ini kita sebelahkan seperti ini ya selanjutnya kita lepas bagian klipnya ya yang tadi ini kita lepas klipnya nah ini satu lalu disebelah sana pojok juga ada satu nah sekarang kita buka untuk klip penguncinya ya nah bagi yang tidak pernah buka pasti akan bingung bagaimana cara melepas klipnya ada yang dicongkel dari bawah sini ada yang dipaksa ada yang dipotong bahkan yang gak ngerti seperti itu ya nah cara melepasnya mudah kita pakai obeng seperti ini yang pipih yang makin pipih makin bagus ya jadi kita selipkan disini nah disini ya lalu ini kita angkat seperti ini nah dia akan angkat seperti ini ya ini akan lepas nah memang cara melepasnya seperti ini nah dia akan terlepas lalu kita buka untuk yang sebelah kiri ya kita ke arah yang sebelah kiri nah untuk melepasnya tinggal seperti ini kita masukkan nah kita cukit seperti ini maka tidak akan merusak klipnya ya karena memang seperti itu caranya nah setelah terlepas ini tinggal kita angkat ke atas untuk covernya ini nah ini tinggal kita cover kita tarik seperti ini ya kita angkat ke atas dan ini juga tinggal kita tarik seperti ini nah maka covernya sudah terlepas ya ini kita lepas nah kita bisa lihat disini ini adalah mekanisme dari wiper mobil ya seperti ini jadi disini ada stang-stangnya nah ini stang untuk menggerakkan wipernya lalu disini juga ada dinamunya nah misalkan sekalian ini ya kita bahas misalkan mobil itu tiba-tiba wipernya mati ya itu bisa jadi kemungkinan besar dinamunya yang bermasalah atau mati kita bisa langsung ganti ya seperti itu tapi kalau gak mati hanya seret aja kemungkinan besar dari engselnya ini yang sudah kering kalau kita lihat disini ini sebenarnya ada minyaknya cuma sudah kering ya jadi sudah gak basah ini nanti akan saya gris ulang nah ini ya nah ini lalu disini ada dinamunya oke langsung aja kita akan melakukan gris ulang ya pada bagian engsel engselnya ini ya nanti bagaimana cara melakukan grisnya gris apa yang saya gunakan tonton terus dunya sampai selesai nah ini saya hidupkan ya jadi seperti ini mekanismenya jadi disini ada dinamo ya dinamo dia berputar searah seperti ini dia memutar engselnya ini ya atau batangnya ini dia putar seperti ini maka dia pergerakannya bisa maju mundur seperti ini oleh sebab itu wiper bisa bergerak seperti ini mengipas ya nah kita bisa lihat pergerakannya disini dia bisa bolak-balik padahal untuk dinamunya dia searah seperti ini ya karena ada mekanisme dari batang ini maka untuk pergerakannya bisa bolak-balik seperti ini nah ini kan menggerakkan wiper nah ini ya jadi mekanismenya seperti ini nah jika engselnya ini kering bagian sini bagian dalam bagian dalam sini itu kering maka untuk dinamo ini pasti kerjanya akan berat kalau dinamo kerjanya berat pasti akan cepat rusak atau tidak awet oleh sebab itu kita diharuskan untuk melakukan perawatan dan sekali lagi perawatan ini jarang orang melakukan ya bahkan kalau tidak rusak tidak akan dibongkar seperti ini ya oke langsung kita akan lakukan disini ya kita kasih pelumasan ulang pada bagian engsel sebelah sini lalu yang bagian sini yang intinya bergerak ini nah sini lalu disini juga ya nanti saya akan menggunakan apa saya akan tunjukkan disini di video ini oke tonton video nya sampai selesai oke ini sambil kita hidupkan ya kita lakukan pelumasan supaya tahu kita mana yang bergerak kita lumasi nah untuk pelumasnya kita pakai apa jangan pakai sembarang pelumas ya tapi kalau pakai stem pad itu tidak apa-apa tapi jangan pakai misalkan kalau tidak tahu pakai malah pakai karbuk liner malah pakai pelumas yang bukan aman untuk karet itu bahaya ya karena disini kita lihat di engselnya ini ada karetnya itu hitam itu itu ada karetnya disini juga ada karet ya jadi di setiap engsel ada karetnya itu juga ada karet nah pelumas yang aman ya itu kita harus pakai silikon gris ya jadi ini adalah silikon gris silikon spray lubrikan jadi ini bisa melumasi bahkan aman untuk karet ya jangan kita pakai oli sembarangan atau oli bekas itu malah bikin kotor dan bikin nanti takut karetnya itu tetap keras atau malah teralembek ya seperti itu ya nah kita pakai silikon spray merek gak harus merek ini ya terserah pakai merek apa yang penting harus silikon spray lubrikan jadi dia fungsinya untuk melumasi bagian-bagian yang bergerak yang ada karet-karetnya nah ini kita bisa lihat juga ini bisa untuk karet kaca karet pintu bagian kutuk adi untuk fender-fender ini bumper juga bisa ya kita semprot dulu pakai silikon spray ini pada bagian engsel yang bergerak nah kita lihat disini ya dari sini dulu nah untuk bagian ini kan dia gerak ya nah ini gerak kanan-kiri kanan-kiri ya nah ini kita semprot dengan silikon spray supaya dia bisa pergerakannya itu lebih enteng ya nah bagian sini lalu bagian yang bergerak untuk bumper yang sebelahnya juga ini kita semprot semprot gak perlu banyak-banyak yang penting supaya kelihatan dia basah seperti itu nah ini juga sampai tembus ke bawah ini airnya semprotannya ya kita semprot bagian sini ini kan bergerak ya nah seperti ini ya nah ini kita semprot lalu bagian engsel yang bawah ini juga nah ini kita semprot nah seperti ini maka untuk pergerakannya pasti akan lebih licin dan lebih bagus ya ini juga ya nah ini ada karetnya ini jadi jangan pakai sembarang spray ya nah ini nah ini kita semprot nah seperti ini maka dia akan licin pergerakannya ini juga nah ini ya kita semprot nah seperti ini ya ini sudah kita lihat basah ini juga lalu bagian yang sebelah bawahnya juga nah seperti ini lalu bagian yang ke dinamo ini juga perlu kita semprot nah seperti ini ya nah otomatis untuk pergerakannya ini pasti akan lebih licin daripada sebelum kita lakukan penyemprotan ya cukup mudah sekali cukup kita lakukan seperti ini setiap 20.030 km sekali gak apa-apa ya seperti ini jadi kita semprot bagian yang bergerak sini bagian yang bawah bagian yang sebelah sini sebelah sini ini kita semprot semua ya dengan silikon spray nah ini kita tambahkan lagi supaya lebih maksimal nah seperti ini ya otomatis dia pergerakannya akan enteng ya jadi gak seret seperti kalau kondisi kering ya seperti itu aja untuk melakukan perawatan cukup mudah sekali tapi kalau kita mengganti dinamo misalnya dinamanya mati ini kita harus melepasnya ini harus kita lepas cara melepasnya cukup mudah ini buka dengan bot 10 1 lalu disini ada lagi 1 lalu ini kita dorong ke sebelah sana seperti ini maka akan terlepas mudah sekali dan sini soketnya ya kalau mau ganti dinamo mudah sekali caranya jadi kita bisa lakukan sendiri di rumah tanpa melakukan perawatan di bengkel jadi kita bisa hemat ratusan ribu bahkan ya kita lakukan perawatan sendiri untuk mekanisme dari weber mobil ya seperti itu setelah kita lakukan penyemprotan perlu masalah tinggal kita pasang lagi cover-covernya ini kita pasang seperti cara membukanya tadi maka setelah terpasang lalu kita pasang terakhir kita pasang bagian tangkai webernya setelah itu selesai dan cara pembersihannya pun sudah selesai cara perawatan bagian tangkai weber pun sudah selesai ya dan sekali lagi cara ini berlaku untuk semua mobil gak hanya di inova ribbon aja mungkin untuk cara melepas covernya yang beda tapi untuk di brio dan di expander itu pernah saya videokan silahkan cek di playlist di tutorial mobil itu ada untuk melakukan perawatan pada expander dan brio untuk pelumasan pada tangkai webernya dan caranya pun cukup mudah seperti di inova ini oke sekian aja video dari saya tinggal kita balikan aja lagi ke asalnya nanti seperti pelepasannya tadi dan caranya pun sudah selesai terima kasih salam sehat selalu lancar rezekinya amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati